Pada soal ini kita diminta untuk membuat sebuah persamaan kuadrat yang telah diketahui akar-akarnya Langkah pertama adalah memecah akar-akar tersebut menjadi 1 plus akar 2 dan 1 min akar 2 Pada soal ini kita akan membentuk sebuah persamaan kuadrat dalam bentuk x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0 Dengan akar-akarnya sebagai x1 dan x2 Maka nilai 1 plus akar 2 ini dapat kita sebut sebagai x1 dan nilai 1 min akar 2 dapat kita tulis sebagai x2 Maka langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai a dan b Nilai a dan b dapat diperoleh dari persamaan tersebut Yaitu x1 plus x2 sama dengan min a Dan x1 dikali x2 yaitu b Maka dapat kita tuliskan x1 plus x2 sama dengan min a Maka kita substitusi 1 plus akar 2 plus 1 min akar 2 sama dengan min a Kita coret nilai akar 2 maka diperoleh 2 sama dengan min a Maka nilai a adalah min 2 Kemudian kita dapat melanjutkan dengan x1 dikali x2 sama dengan b Kita kalikan 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 sama dengan b Maka dapat kita hitung 1 min 2 sama dengan b Maka kita peroleh nilai b adalah min 1 Setelah mengetahui komponen-komponen tersebut Maka diperoleh persamaan kawadratnya menjadi x2 min 2x min 1 sama dengan 0 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya